Halo teman-teman, hari ini saya mau sharing sedikit ya buat teman-teman sekalian Bagusan mana antara Facebook Pro dengan halaman Facebook atau Fanspec Atau teman-teman banyak yang belum tau nih, Facebook Pro itu seperti apa? Facebook Profesional, jadi Facebook Pro itu adalah Facebook kita yang akun biasa teman-teman Dijadikan akun Pro dan kita bisa berpenghasilan Kita bisa membuat video-video dan ada iklannya seperti Youtube seperti itu Dan kalau Fanspec atau halaman, apa bedanya nih? Sebenarnya sama aja teman-teman Yang membedakan gini, kalau kita sudah punya Facebook yang biasa atau Facebook Pro Kita bisa membuat banyak Fanspec teman-teman Tapi kalau kita membuat banyak Facebook Pro itu harus bikin akun satu-satu Jadi emailnya itu satu-satu gitu Tapi kalau Fanspec, teman-teman bisa buat banyak Contohnya saya sendiri ya teman-teman Saya punya Facebook Pro, akun saya yang ini teman-teman Yang saya bikin konten, yang saya upload ini Itu satu aja Tapi Fanspec saya bisa sampai dengan 12 Dan Fanspec saya, semuanya berkembang Kenapa Fanspec saya berkembang? Karena nggak pakai nama saya, brandingnya nggak pakai nama saya Jadi teman-teman ada yang bilang ya Bang, coba bikin konten, bikin video yang nggak pakai nama branding sampean Yang nggak membuat sebuah tutorial Ada teman-teman, dan banyak Sampai dengan 12 Fanspec saya buat Dan itu berkembang naik semua Nah, apa bedanya nih teman-teman? Bedanya gini ya Kalau Fanspec, teman-teman itu bisa bebas membuat nama Fanspecnya Foto profilnya bebas Semuanya Kalau saya kemarin membuat Fanspec itu resep bumbu masakan enak Foto profilnya resep masakan enak Kalau ada yang tanya-tanya, saya jauh pakai foto profil itu Saya masuk grup pakai foto profil itu Mereka nggak ada yang tahu Kalau itu laki-laki, kalau itu saya Tapi kalau sepamanya Facebook Pro atau Facebook yang biasa saya gunakan Yang sehari-hari teman-teman Itu memang pakai profil dan nama kita Kalau pakai profil dan nama kita Kalau kita nggak punya branding teman-teman Susah naiknya Dan saya membangun branding saya Di Facebook itu nggak mudah Itu panjang sekali prosesnya Dan disini teman-teman, kalau saran saya pribadi Teman-teman yang baru memulai bermain di dunia Facebook Pengen berpenghasilan Saran saya lebih baik buat Fanspec aja Cara buat Fanspec gampang kok Di video saya sebelumnya Sebelum saya nge-upload video ini Itu saya ada nge-upload video Apa namanya cara membuat Fanspec Cara mau merubah akun biasa menjadi akun Facebook Pro Seperti itu ada Nah, Fanspec disitu Teman-teman bisa menggunakan gambar yang dari Google Habis itu video-videonya Kalau saran saya sih nyesuaikan ya Nah, teman-teman kayak membuat channel Youtube Nah, kalau teman-teman semuanya membuat channel Youtube tentang tanaman Nah, teman-teman bisa membuat Fanspecnya tentang tanaman Jadi, habis nge-upload video di Youtube Teman-teman juga upload videonya di Fanspec tersebut Semuanya teman-teman punya channel Youtube tentang mancing Bisa juga teman-teman Nah, membuat Fanspec tentang mancing Jadi, double Habis upload Youtube Upload lagi di Facebook atau Fanspec Daripada teman-teman nanti Nge-upload video di Youtube terus kan Tapi teman-teman gak nge-upload di Fanspec Facebook Tiba-tiba nih Ada yang download Ada yang mere-upload video teman-teman Upload di Fanspec Facebook Dan bisa viral Mereka berpenghasilan Teman-teman telat Saran saya mulai sekarang ya Teman-teman kalau membuat video Satu video aja kita bisa upload di tiga platform sekaligus Mulai dari Youtube, Facebook, baru lari ke TikTok Teman-teman bisa cek aja Video-video yang saya upload ini teman-teman Pertama saya upload pasti di Youtube Yang kedua ke Facebook Baru yang ketiga Di akun TikTok saya Cuma disini dalam artian gini ya teman-teman Kalau di akun Facebook saya gak lari ke Fanspec Karena apa? Saya udah punya branding Branding saya di Facebook Teman-teman bisa cek Yang saya bahas tentang aplikasi tentang Raja Komen Kenapa itu bisa naik? Ya karena mereka-mereka disini Yang nontonin video saya di Facebook ini Memang udah tau branding saya adalah Memotivasi teman-teman Supaya berpenghasilan di dunia media sosial ya Jadi gak harus di Youtube aja Bisa di Facebook Bisa di TikTok teman-teman Jadi bebas Dan saya nge-upload di TikTok juga bebas teman-teman Saya bahas tentang Facebook Saya upload di TikTok Saya bahas tentang Youtube Saya upload di TikTok Saya bahas tentang TikTok Saya upload lah di Youtube Jadi saling terkait gitu Jadi buat teman-teman Mulai sekarang Saran saya pribadi Kalau teman-teman belum punya branding nih Apa namanya di akun Pro nya Coba buat Fanspec Kalau perlu nanti teman-teman banyak bikin-bikin status Habis itu Selain itu Teman-teman coba masuk ke grup Karena ini cukup penting ya Buat teman-teman pemula Yang baru memulai dunia Facebook Saran saya coba Masuk ke Apa namanya Grup-grup Jadi gak harus bikin Postingan Terus Tapi teman-teman gak punya target nih Gak punya apa namanya Kira-kira Supaya penonton saya rame Video saya rame Kira-kira supaya follower saya Yang ngesub Yang mengikuti di Akun Facebook saya ini Lebih banyak lagi Teman-teman masuk ke grup aja Tapi grupnya gak sembarangan ya Jadi teman-teman masuk ke grup Grup apa Facebook Itu yang sesuai dengan nextnya Semuanya Punya saya ini tentang tutorial Tentang Youtube Tutorial tentang Facebook Tutorial tentang TikTok Berarti saya mungkin Masuk ke grup-grup Tentang edukasi Berbagi seperti itu Nah tapi kalau teman-teman Kontennya tentang masakan nih Seperti saya Resep bumbu masakan enak Itu kan saya pakai videonya Punya tante saya ya Saya ambil Saya minta Nanti saya hargai teman-teman Saya bayar beliau Saya upload Saya edit dulu ya kan Nah disana teman-teman Itu saya gak diam aja Kenapa jumlah follower saya Mencapai 187 ribu Sampai 180 Hampir 200 ribu loh teman-teman Dan itu saya dulu lama Gak nge-upload video Saya cuma bikin-bikin status tentang Apa namanya Resep masakan Dan itu meningkat terus Kenapa meningkat terus Karena saya melakukan interaksi Di grup-grup Saya masuk di grup-grup Memang sih Kalau di grup sekarang Banyak yang dikunci Karena apa Banyak yang nyepam Jadi kalau teman-teman masuk Usahakan sopan Sopan itu seperti apa Ya kalau sana resep masakan Teman-teman jangan posting Yang lainnya Usahakan teman-teman Posting resep masakan Dan teman-teman pakai profil itu Kalau teman-teman bikin Sesuatu yang menarik Upload tentang resep masakan Saya yakin banyak yang tertarik Kalau udah banyak yang tertarik Datang di fanspec kita Datang di facebook pro kita Otomatis teman-teman Semakin berkembang akun facebook kita Terima kasih